Intro Hai, selamat sore Balik lagi bersama Ryo dan Dira di sore bang Sore-sore, anget Oke, selamat Gue makai-makai, lewis Kan gue nilai ya? Nilai ya? Gue berarti gila Enggak Adi mati deh Enggak Ya udah, terserah ngomong aja ya Sebelum kita ngomongin film nih kayak biasanya Kayaknya emangnya kita ngomongin isu-isu yang lagi hangat dulu dari Jawa Barat Boleh itu Kemarin itu ada pilkanda serentak Jadi, Ikatan 64 membuat acara Mimba Bebas Yang dimana calung dan calung Jawa Barat mempresentasikan visi-visinya nih kepada masyarakat Jawa Barat Penasaran? Cekidot! Dalam rangka menyambut pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 Ikatan alumni Universitas Pajajaran bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum, Jawa Barat Mengandalkan acara bernama Mimpi, Mimbar Pemimpin Indonesia Acara yang berlangsung pada Rabu, 25 April 2018 tersebut diadiri oleh para calon Gubernur Jawa Barat Kecuali pasangan nomor urut 3, Sudrajat Syeku, yang berkalangan hadil Sejumlah mahasiswa dan masyarakat umum turut hadir dalam acara ini Mereka juga menyempatkan diri untuk menuliskan aspirasi dan harapan untuk Gubernur Jawa Barat mendatang Panelis yang hadir dalam acara ini Diantaranya mantan Wakil Menteri Pariwisata, Sabta Nirwandar, Pemerhati Budaya, Acek Iwan Syahidi, Pakar Ekologi, Cai Asdab, dan Pakar Ilmu Politik, Yusa Juandi, serta Ketua Bank 4, Ismu Dari Geraha Sanusi Unpat, Agung Pratama, dan Ryo Faisal melaporkan Jawa Barat Nah, tadi abis ngomongin Jawa Barat, ya ada juga yang lain yang lebih hangat juga di Jawa Barat Ada, benar tidak ada Nah, ini tuh ada sungai Sungai apa tuh? Jadi, Sungai Citarum Sungai Citarum? Kenapa tuh? Mendapatkan penghargaan Kok penghargaan? Iya, jadi pengharganya adalah Sungai Citarum adalah sungai yang terburuk di dunia Terkotor Kok sedih sih penghargaannya? Gimana? Tapi gimana ya? Mau bangga tapi gitu Ya udah Terus kenapa tuh sungai Citarumnya? Jadi kemarin itu ada mahasiswa Umpad membuat diskusi tentang Citarum Diskusinya kayak apa sih? Let's go! Satu dekade lalu, Bank Dunia menyatakan Citarum sebagai sungai terkotor di dunia Untuk memahami isu Citarum lebih dalam, Umpad mengadakan diskusi kemasyarakatan yang mengundang beberapa tokoh yang berfokus pada isu Citarum Diantaranya, volunteer Greenpeace untuk Citarum Infan Firdaus, Project Officer Tim Umpad Kawal Citarum Ayustin, dan Koordinator Lapangan Tim Citarum Gali Aji Mahendra Dalam diskusi ini ditampilkan cuplikan pidato Gubernur Ahmad Heriawan Beliau mengatakan bahwa 2018, air sungai Citarum akan bisa diminum Mudah-mudahan Citarum pun ke depan layak minum, Insya Allah Ayustin menjelaskan bahwa acara ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat Coba Barat, khususnya bagi peserta diskusi yang hadir Citarum ini bukan permasalahan masyarakat kembali para sungai saja Bukan harus jadi perhatian dari anak BEM saja Bukan harus jadi perhatian dari tipe Umpad Kawal Citarum saja Tapi kamu, saya, kita semua itu bertanggung jawab terhadap perestariensi Citarum Dari Palai Pabukun 4, Amanda Christabel melaporkan Nah, beberapa hari yang lalu didir, ada peringatan hari burung Terus? Terus sejumlah mahasiswa di Jatinambor mengadakan nonton bareng Wah, seru banget tuh Biasanya kan kalau hari burung cuma demo-demo saja Atau turun ke jalan saja Ternyata ada boncong film bareng Filmnya seru nggak ya? Pastinya seru sih, tapi? Lihat dulu aja Kertempatan dengan hari burung, film proyek mengadakan mampir Nonton bareng dan diskusi film Istirahatlah Kata-kata Film Istirahatlah Kata-kata merupakan film yang mengisahkan wiji tukul dan pelariannya di masa Orde Baru Film proyek sendiri merupakan salah satu bioskop alternatif di Jatinangor yang berfokus pada pemutaran film Indonesia Dari Jatinangor, Nia Hoi Renisa melaporkan Next, Soreram Pemecahan Rekor Pembuatan Film Nov, lagi ngapain? Lagi galau nih Galau kenapa? Kan sebentar lagi aku milu Tapi sampai sekarang aku belum tau mau milih siapa Kalau kamu milih siapa? Kalau aku sih bakal milih yang berkumis Kalau kamu? Nah itu aku belum tau sampai sekarang Kayaknya bakal golput aja deh Jangan golput Nov, satu suara itu bakal merubah masa depan Indonesia Terima kasih Eh, kata lo mungkin gak sih kalau kita bikin film tuh cuma gak satu hari? Hmm, kayak Bandung Bodoso loh Kok Bandung Bodoso? Ya kan dia bikin candi dalam satu hari kayak kayak mustahil gitu Ih, gak mustahil tau Soalnya di Bandung itu ada gerakan seribu seneas yang dikit film Kalian dalam waktu satu hari aja Satu hari aja? Iya, dan filmnya kayaknya film kolosal gitu kayak Bandung Bodoso Wah, bisa jadi sih Penasaran? Mau lihat prosesnya kayak apa? Let's go! Wah, keren dan canggih ya Untuk membuat film yang layak tonton Butuh waktu yang tidak singkat Di balik film yang menang berbagai ajen pehargaan film Ada tim produksi yang terus bekerja keras Mulai dari naskah sampai proses penyuntingan Prosesnya bisa memakan waktu dari bulanan hingga tahunan Namun, keterbatasan biaya dan peralatan rekaman Bisa saja menghambat ide-ide kreatif seneas muda Indonesia Untuk mulai berkarya Tapi hal itu ditepis oleh salah satu komunitas film di Bandung Black Team didirikan pada tanggal 18 Mei 2012 Oleh empat pemuda yakni Gumilar, Imron, Rizki, dan Tian Pada Sabtu lalu, gerakan seribu seneas Dilakukan dalam pembuatan film yang berjudul Wayang untuk Amung Sutarya Film karya sutradara Gumilar ini Bahkan memacahkan rekor nasional Untuk kategori pembuatan film tercepat Black Team bertekad membawa perubahan di Indonesia Lewat sebuah karya Nah, kalian seneas-seneas muda Tak perlu menunggu lagi Gak ada peralatan canggih atau biaya yang mahal Yang penting adalah bergerak untuk berubah Gimana? Gak perlu ragu lagi kan untuk berkarya? Seperti sepi perahan Ya... Nah, tadi kan juga udah simak nih Soal proses pembuatan film yang cuma satu hari itu Nah, emang katanya Film itu bercahir rekor ya? Katanya sih gitu Bercahir rekor soal apa sih? Lihat aja Black Team Acara bertajuk Gerakan Seribu Seneas Muda Deklarasi Kampung Pemuda Kreatif Perfilman Dengan pembuatan film yang berjudul Wayang For Amung Sutarya Dianugrahi penghargaan dari original rekor Indonesia Telah terjadi sebuah sejarah Indonesia Yaitu pembuatan film tercepat dengan waktu 9 jam Kampung film Black Team berdiri sejak 2012 Black Team merupakan rumah bagi Seneas Muda yang ingin berkarya lewat film Kampung ini terletak di RW 06, Kelurahan Cisaran Terendah, Kecamatan Arcemanik, Kota Bandung Apa yang dikaryakan oleh anak-anak muda dalam dunia perfilman ini Akan sangat bermanfaat bagi anak-anak muda lainnya Yang terlibat dalam perfilman maupun juga yang tidak terlibat dalam perfilman Jadi memiliki pesan yang baik Bukan hanya sekedar menjadi suatu kontonan saja Apresiasi tak hanya datang dari pihak pemerintah Warga yang menyaksikan film kolosal ini juga memberi pujian terhadap acara ini Bukan hanya sangat bermanfaat Ini saya sangat bermanfaat dengan adanya acara ini Film pertama juga di Kampung Karakan saat Semoga acaranya lancar juga perfilmannya juga makin bagus Ada harapan untuk berpandang untuk acara seperti ini? Harapnya sih makin lancar aja dan makin jaya 8 pagi, jam 8 pagi kita mulai 3, 2, 1, roll action Kita syuting di 5 titik Pertama adalah di kantor kelurahan Kedua di jalan Dari Cisarantan Endah, Agung Pratama Milit Arinalti, Nia Weronisa Melaporkan Dan kelima yang terakhir adalah di sini Nah Next, Soreram Nostalgia lokasi film ketualangan Serina Terima kasih Terima kasih Bersambung ke bioskop Boleh tuh Ide bagus Lu setuju gak? Yaelah Ngapain sih nonton ke bioskop? Download aja kali Bisa tau ini Eh jangan tau Donut itu ilegal Sama aja pembajakan Ini kita nonton ke bioskop Gak maha banget kok Yaudah deh ke bioskop Tapi bayarin gue ya Yadeh Ayu Beres-beres See you Dia pikir Dia yang paling hebat Mas Mbak Ajin yang nyanyi Nyanyi Ini? Film ketualangan Serina Tau ya Sebenarnya Lalu Aku udah tau Itu lokasi kerumatnya juga Enggak Enggak Nah Kalo mau tau Ada nih ikutannya Let's go Masih pada inget gak Dengan lagu ini? Enak generasi 90an Pasti masih inget dong Kira-kira Team Soreram mau ngasih tau Tentang apa ya kali ini? Hai Sama sore Balik lagi di Sore Sorerame Bareng Tabel Nah Sekarang Tabel udah ada di Sekolah Dasar Ketua 43 Yang jadi tempat syuting Syerina nih dulu Pelasaran kan? Ikutan terus ya Sesuai dengan lagu tadi Team Soreram akan mengajak kalian Untuk melihat lebih dekat Sekolah yang pernah dijadikan Tempat syuting film Petualangan Syerina Petualangan Syerina Adalah sebuah film musikal Yang rilis tahun 2000 Film ini disutradarai oleh Riri Riza Setiap manusia Di dunia Menyimpan sejuta Kepala sekolah SD Kristen Paulus 3 Emma Emeline Mengatakan Bangunan ini Merupakan bangunan Belanda Bangunannya Tidak banyak yang berubah Karena masih Bisa berbeda Selama berada disini Team Soreram Selalu mendengar musik Yang diputar Didekat ruang Kepala sekolah Menurut Emma Ia memang sengaja Memutar musik tersebut Agar murid-muridnya Menyukai seni Wah Benar Ternyata pemirsa Ketika musik Dimainkan Para murid disini Ada yang menari-nari Dengan cantik loh Bahkan Mereka juga menciptakan Gerakannya sendiri Keren banget ya Tim Soreram Menantang Murid-murid disini Untuk meniru adegan Nyanyian Dan gerakan Di film Petualangan Syerina Yang berjudul Jagoan Menurut pemirsa Mereka bisa gak nih Menurut gerakannya Langsung aja deh Kita buktikan Jadi kalau mereka terbiasa udah tampil Mereka udah tidak ragu lagi Mungkin bersama-sama dulu Lama-lama Dipaksa Jadi itu ya Yang Harganya paling mahal Mereka Masa-masa Wah Tidak terasa nih Sudah seharian Kita bermain-main Di tempat syuting Di tempat syuting Petualangan Syerina Gimana 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 Sudah puas belum nih Nostalgianya Nah Pemirsa Sekarang Tabel Arusnya nih Jalan-jalan di SD Kristen Paulus 3 Terima kasih ya Udah mantengin sore Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Beauty and the Beast Engga, orang gue lagi nyanyi, jadi ada bisa film disini selanjutnya? Serius? Nah, mungkin saat mau ngomong tentang film disini, ada beberapa kolektor eksyentifernya disini. Oh iya? Kejualan dong, lumus. Lumus kan? Ya, menarik banget. Kita lihat lagi, yuk. Selamat sore. Jadi, Solerang kali ini bakal ngajak teman-teman buat ke tempat kediaman ke Adit. Adit itu salah satu kolektor disini di Indonesia. Jadi, kita lihat kolehnya, ikut! Sore! Ada yang nggak masuk, masuk! Halo teman-teman, jadi sekarang aku lagi di tempat kediaman Kak Adit. Kak Adit ini salah satu kolektor disini di Indonesia. Boleh di kasih lihat, Kak? Koleksinya? Boleh. Kalau ini koleksi apa ya? Ini namanya Disney Tsum Tsum. Disney Tsum Tsum ini salah satu koleksi favoritarnya karena lucu-lucu kan? Yang kayak gini namanya Disney Tsum Tsum. Jadi berbagai macam jenisnya. Ada yang box set, ada yang back set dibawah. Ini yang mini. Saya ada koleksi Tomika saya. Ini kayak mobil-mobilan gitu ya. Dye cast. Banyaknya sih donal ya. Karena saya suka banget sama donal. Jadi disini ada donal mulai dari yang paling langka sampai yang paling common. Yang paling murah. Ada dimana-mana. Ini ada Frozen. Ini juga Lego. Saya juga koleksi. Terus ini yang Blue Book. Ini yang special edition. Jadi saya masukin ke dalam sini. Ini juga ada Tsum Tsum juga. Ini ada subscription box. Ini yang besar gitu ya? Ya itu small. Ini small. Dalamnya ada mini nya. Kalau bisa dilihat diatas lagi. Itu namanya Disney limited edition dolls. Itu 17 inch. Itu salah satu line yang paling favorit. Yang paling saya sukai. Karena bagus. Tinggi. Besar. Detail. Dan langka. Di Indonesia itu gak terlalu banyak orang yang koleksi. Ini yang atas. Little Mermaid. Film yang dirilis tahun 89. Mungkin temen-temen. Mbak Nina belum akhir. Sudah lahir loh? Belum. 89? Belum ya. Bisa dilihat ini. Ini perbedaannya apa? Perbedaannya gimana? Warna nya gini. Ini semuanya. Satu variannya. Satu jenis. Yang beda jelas. Karakternya beda semua. Terus. Disini. Bisa kita lihat. Terus. Yang atas itu. Filmnya. Filmnya. Filmnya Aladin. Itu dari Roe. Kalau dari Colum. Ini. Penjahat semua. Ursula. Gaston. Sama. Jafar. Ini prinses semua. Ariel. Belle. Sama. Jacin. Itu prinses semua. Eric. Dis. Sama Aladin. Jadi. Kalau di ini. Sinetris. Boleh diceritain kan gimana. Cerita awalnya. Kenapa Kakak bisa. Suka banget nih. Sama Disney. Gitu. Saya suka Disney itu. Dari dulu ya. Dari saya kecil. Mungkin. Temen-temen udah lahir. Dulu tuh. Kita tuh. Stasiun TV itu jarang. Kayak sekarang. Kalau sekarang kan stasiun TV banyak. Ada TV cable. Dulu tuh. Stasiun TV cuma satuan. Cuma ada TV RI. Dan. Apa. Kita tuh. Hiburannya paling. Rental video. Nah. Film yang saya suka. Itu film-film Disney. Seperti. Dulu ada. Snow White. Dumbo. Peter Pan. Terus. Apalagi sih. Cinderella. Terus. Sleeping Beauty. Dan. Aristocats. Jungle Book. Itu banyak banget. Nah. Dari situ tuh. Dulu. Mainannya tuh belum banyak. Jadi. Saya cuma bisa. Nonton. Tapi gak bisa. Apa. Re-enact. Cuma. Cuma bisa ngebayangin aja. Nah. Lama-lama kan. Mulai besar-mulai besar. Ada tuh. Mainan. Kalau kita beli paket. Untuk anak kecil tuh. Untuk anak-anak. Yang dimakil kayak gitu ya. Ya. Kalau misalnya. Mulai disebutnya. Nah. Di tempat seperti itu. Kita bisa mulai koleksi kecil. Dari waktu saya kecil. Berarti saya bisa mulai koleksi tuh. Untuk ngelengkapin koleksi dulu kan. Ada Toy Story. Ada. Banyak lah. Yang mulai tahun 90-an. Itu. Seperti Puka Fonta dan segala macem. Nah. Itu mulai saya koleksi dari situ. Nah. Karena. Namanya anak kecil. Cuma mampu dari situ. Apa. Eee. Koleksinya. Nah. Ternyata makin lama tuh. Koleksinya gitu kan. Makin. Langka ya. Ya. Dan. Harganya juga makin mahal. Dan. Kalau namanya kecil. Yang namanya mainan dimainilah. Ada yang. Yang ketatarsan. Dilempar-lempar. Jadi rusak dan segala macem. Nah. Udah gede. Baru sadar. Kayaknya. Eee. Ini. Apa. Lumayan berharga gitu. Yang mainan-main kayak gitu. Precious. Dan apa. Valuable jadinya. Nah. Ketika kita mau cari lagi. Oh. Ternyata mahal. Oh. Kalau kayak gitu. Itu berarti. Mainan itu bukan untuk. Apa ya. Mainan-mainan Disney itu. Bukan untuk dimainkan. Dirusak gitu. Halus di. Dijaga baik-baik. Dan dirawat. Biar value-nya naik. Walaupun saya sebenarnya gak ada. Gak niat jual. Untuk koleksi pribadi saya ya. Nah. Tapi jadi dari situ. Saya juga koleksi untuk saya. Dan saya juga. Kadang ambil lebihan. Sekarang untuk bantu temen-temen saya juga. Yang suka Disney juga. Jadi. Kalau misalnya kelewat. Bisa saya bantu juga. Nah. Dari situ. Eee. Saya mulai koleksi. Dari awan itu. Dari mainan. Dari. Makan apa. Hadiah. Makanan cepat saji. Udah itu. Mulai punya uang. Ketika kita udah bisa nabung. Ke sekolah. Mulai mainan betulan. Yang bisa dibeli di. Dulu di Jakarta ada kayak toys aras gitu kan. Kalau di. Bandung tuh ada Hoya gitu. Makin lama-makin lama lagi. Kita bisa beli online gitu kan. Bisa beli dari luar. Kita bisa. Bisa mengunjungi tempat-tempat yang. Eee. Memang menjual. Seperti kalau saya kan mulai. Jalan-jalan tuh. Disney lain ada di Hongkong Paris. Sama di. Eee. Yang terbaru Shanghai kan. Sama di Jepang juga ada. Nah dari situ. Saya mulai. Eee. Koleksi. Barang-barang Disney. Dan itu. Karena banyak banget. Nah. Saya. Khususkan. Untuk barang-barang yang saya suka aja. Karena kalau untuk koleksi seluruh barang Disney juga kita kan. Gak akan mampu. Yang gak akan ada orang. Apa. Orang di dunia ini bisa. Melengkapi. Sampai benar-benar komplit semuanya gitu. Makanya dari situ awalnya. Cuma dari. Mainan kecil. Sampai akhirnya. Sekarang saya. Eee. Lumayan. Expand the collection. Jadi. Semakin banyak. Terima kasih. Aduh, kabel caser mana nih? Aduh tuh bos gue, dikit lagi wearis nih Aduh, aduh gue gak dikit rambut dulu dong, basah nih Auuu, panas sih tuh listriknya dikenal Aduh, gue mandi Tuh kan, gue tuh baru beli token tau kemarin Lu sih boros Lu pada abis ngapain sih? Sampai listriknya habis, gue mandi jadi gelap nih Makanya jangan boros Terima kasih Pernah nonton film ADC gak? Pernah Kalau baca novelnya pernah? Enggak Pernah nonton film Love in Paris gak? Belum Tapi udah pernah tau itu sih sinopsisnya Seperti apa aja kalau ceritanya sepertinya Kalau baca novelnya udah pernah? Sedikit tapi belum gak sampe kelar Pernah nonton film ADC gak? Pernah Kalau baca novelnya udah pernah? Sok aja lah cek Pernah nonton film Love in Paris gak? Pernah Pernah Kalau baca novelnya pernah? Enggak Nonton film ADC gak? Pernah Kalau baca novelnya pernah? Tidak juga Balik lagi bersama kami ada Ryo dan Dira di Sorena Sore Sore Nah sekarang kita udah kedatangan tamu nih Ada Kak Silva Rani Halo Nah kita bakal nanya-nanya nih seputar novelisasi Nah pada Kepo masih novelisasi itu apa? Nah sekarang kita bakal nanya Nah coba Kira-kira Kenalan dulu nih Kak Silva sama Pernah Halo semuanya Nama saya Seru Sarani Saya adalah salah satu penulis di Indonesia Nah buku lama karya saya itu ada yang novelisasi Apa itu novelisasi Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Soal novelisasi Nah jadi Cima aja deh Nah Mungkin dijelasin dulu ya Kak ya Novelisasi itu apa sih? Oh iya Jadi novelisasi itu Kalau biasanya temen-temen Taunya novel itu diantar terus ke film Nah kalau novelisasi itu kebalik Jadi dari skenario film Dari suatu PH Itu dinovelin Jadi ketika tim filmnya pada syuting Nah penulis novelnya itu membuat novelnya Nah biasanya novelisasi itu Novelnya itu terbit beberapa bulan Sebelum filmnya itu release Ya gitu Kalau misalnya Gimana sih kan sebenarnya proses Bikin dari si skenario film ini Dibuat jadi novel Karena kan maksudnya skenario film ini Pasti gambarannya kan Nanti akan meruncuknya ke visual nih Untuk membuat itu jadi Bahan bacaan yang bakal Nantinya bakal dibayangin nih Sama membaca itu gimana sih prosesnya? Sebenarnya ada tantangannya tersendiri ya Kayak misalnya Kalau dalam novel itu kan Deskripsinya lebih banyak Terus juga misalnya penongkokannya Juga lebih detil Kayak gitu Dan kadang-kadang ketika kita nulis novelnya Kita belum nonton filmnya nih Jadi kita bayang-bayangan sendiri Dari skenario film Misalnya tongkoknya berlari Keluar halaman sekolah Kita bayangin halaman sekolahnya kayak gimana Kayak gitu Nah biasanya juga Kalau film itu kan juga Kadang-kadang ada adegan tambahan Ada adegan yang dikurangin ketika syuting Kayak gitu Terus untuk novelnya sendiri gimana Apakah mengikuti tim filmnya Kadang-kadang ada PH yang Tidak apa-apa lah pokoknya Tendang skenario aja gitu Jadi memang Ada kejutan-kejutan itu sendiri juga Ketika kita nonton filmnya Sama baca novelnya Jadi gak plot sama Kayak gitu sih Tapi Pemirsa ada penasaran gak sih Dengan Mbak Silva ini ya Awal mulanya terjun di dunia novelisasi ini Mungkin bisa dijutain Mbak Awal mulanya gimana? Jadi awalnya tuh Saya masih baru jadi novelist Oke gitu ya Jadi baru ada satu atau dua novel Di penerbit Gramedia Usaka Utama Tiba-tiba yang di luarnya nanya nih Ada seorang penulis skenario Itu Dia itu tuh pingin Skenario nya tuh dinovelin Yaitu Mbak Rasana Mas Adi Lalu itu Filmnya itu adalah LBR Yaman Al-Gradali Di remaja itu Nah terus habis itu Ketika mereka syuting itu di Roma Di Roma kan Ketika mereka syuting di Roma Saya minta foto-fotonya Papa Roma Biasanya ada bayangan Gitu kan Saya ditawarin Habis itu Sama Gramedia dan Mbak Nasandra Saya terima Setelah itu Jadinya kalau ada sutradara Atau pengakiran yang novelis skenario nya Alhamdulillah Kadang-kadang konteks saya Masukul Mbak Silva ya Oke Kalau misalkan ini tempat Cerita soal awal-awal terjun ke dunia novelisasi ini Kalau bisa menurut Mbak Silva Sebenernya Apa sih close minusnya Novelisasi dibandingkan dengan Ya Mbak Silva membuat novel Sejiri aja gitu ya Terus Mungkin juga cerita Apa sih kesulitan Membuat novelisasi ini? Kita bahas yang sangat senangnya dulu ya Ya Oke Senangnya itu pasti ketika promo ya To roadshow itu kita bareng sama artis-artisnya gitu Jadi kadang-kadang artisnya pun juga sekalian promosi Jadi fan-fansnya mereka pada beli buku kita gitu Dan juga jadi lebih semangat sih Karena PH nya juga promo buku kita Dan kita juga promo filmnya mereka gitu Senangnya gitu Dan kita juga jadi menantang diri kita sendiri gitu Misalnya kalau novel itu kan Novel yang kita buat kan Tokoh-tokohnya terserahkan Mau kita bikin Nanti di pertengahan dia sakit Mati itu sibuk lagi Gitu kan suka-suka kita Tapi kalau ini kita gak boleh Ngatur-ngatur itu gitu Pokoknya harus sesuai sama skenario gitu Nah Kurang apa ya Bukan kurangnya sih Kayak tantangannya Ya paling itu sih Kita jadi gak bisa jadi Tuhan Naga kutip sama topnya yang kita buat Karena tuh bukan Satu persen kita yang buat tokohnya Nah Kayak gitu Tapi ngibat Ada gak sih hambatan itu Selama Menulis novelisasi ini Nah udah banyak tuh yang bunuhnya ya Setiap film itu Setiap novelisasi Tantangannya tuh Tahun-tahunnya beda-beda Kayak misalnya Kalau Kalau Kayak misalnya Hell The Hero Itu Ada beberapa tempat Tanahnya juga di Eropa gitu Karena Belum Sana misalnya Jadi bener-bener Niatnya dihitung Membayangin Misalnya gimana gitu Terus ada juga Kayak misalnya Kita udah bikin nih Ceritanya Taunya Sebulan sebelum novel Sebulan sebelum filmnya Masuk ke bioskop Kita Nonton dulu gitu Begitu kita nonton Wah Sebulan sebelum novelnya Ternyata kita kasih ke penerbit gitu Begitu kita nonton Ternyata banyak adegan yang saya bikin di novel Beda sama visualnya Ternyata rumahnya si tokoh A Lebih Bagus Daripada bayangan saya Misalnya gitu Itu biasanya saya minta mainkan Saya Lompok please seminggu lagi Saya mau bunuhin maskah dulu Gitu Oke Oke Kalau misalnya tadi Kesibukannya sekarang Kalau Kak Silvan sendiri Harapannya apa sih untuk kedepannya Maksudnya Mungkin untuk Penulis-penulis yang lain misalnya Atau Apa Kak Silvan ada harapan gitu Kedepannya untuk Novelisasi misalnya Gitu Ada harapan apa Kalau harapan saya sih Sekarang modelnya juga ada yang terbaru nih Kayak kemarin saya dihubungin sama Salah satu PH Filmnya belum keluar Tapi pingin Ada novelnya dulu Jadi Mereka masih Mereka belum keluar Mereka belum keluar Masih keren Masih rahasia buatnya Iya Jadi Apa namanya Scenario nya juga masih berantakan Tapi pokoknya Saya udah novelnya dulu katanya Novelnya Selesai Bila empat dalam pasar Berapa bulan Berapa tahun gitu Mungkin Baru nanti ada Itu strategi pertama Ada lagi PH yang hubungin Saya masukin novelnya secara online Jadi di WordPad Jadi biarkan orang-orang Tahunya tuh di WordPad Tahunya tuh di Film Mungkin mereka gak mau ngasih tau Karena biar surprise Atau juga Juntan banget nih berarti ya gue Nah Nah Kan udah dengar-dengar nih Soal Kehasilkan tadi Dan Dunia novelisasinya Nah Sekarang Mudahan dulu Bacaranya Nah Oke Gimana nih Kayaknya Belum sore ahli Kita harus balik Bener banget Nah Sekian dari Rio Dan Kira Jangan lupa Tonton terus Soreram Dan bersama Bintang tamu-bintang tamu yang Lebih seilinya Oke Oke Dadah Bye-bye